Yo, balik lagi di channel gue Sebelumnya jangan lupa subscribe ya Karena subscribe itu gratis Dan juga itu salah satu cara Untuk mendukung channel ini untuk berkembang Dan juga Ngedukung gue untuk ngebuat konten-konten Lainnya ya Dan juga ini gue lagi sama kucing gue Ayy, Gokong Namanya Gokong Ditemenin upeng record Jadi kali ini gue lagi pengen Unboxing salah satu barang Yang udah gue pesen ya Di toko online Jadi Kenapa gue beli barang ini? Karena Alat untuk gue buat video Untuk gue main game Untuk gue buat tugas atau Dokumen-dokumen itu Ada yang rusak Komponennya rusak Karena gue itu jorok Dalam arti Gak terlalu ini ya Gak terlalu bersih ya Joroknya itu Karena jarang ngebersihin debu-debu Jadi alat elektronik itu kayak Komputer Laptop Itu tuh musuhnya itu adalah debu Udah itu panas Jadi Akibat ada debu Jadi komponen-komponen itu terganggu Misalkan kipas Kipas itu ada debu Nah dia itu bakal masuk ke Dinamonya tuh Bagian dinamo Pemutarnya Nah itu tuh bikin Apa sih namanya tuh Kalau istilah di motor tuh Ceket ya Nah ceket itu Lama-lama tuh Dia bakal sulit berputar Udah itu Timbulah panas Karena si kipasnya itu gak bisa Ngedinginin si dinamonya Udah itu Jadilah Meleleh Nah itu yang terjadi di PC gue Jadi di bagian kipasnya Untuk pendinginnya itu Meleleh Karena Gue jorok Gak pernah Ngebersihin Partikel-partikel debunya Dan juga Yang gak gue kontrol Kamar gue gak ada AC ya Jadi sirkulasi udaranya tuh Gak Gak apa sih namanya tuh Gak muter Jadi debunya banyak Jadi kita langsung aja Ke unboxingnya Ya Jadi ini adalah barangnya Pertama kita Gunting dulu aja Kita buka Ini adalah Kipasnya Keluaran thermal tap Ini baru aja Tapi kayak dulu kan Baru sih Baru Iya baru nih Saya gila aja Masih bagus Jadi Ini adalah Kipas Thermal tap Pure 12 RGB Ukurannya 12 cm Dikali 2,5 cm Daitu Kecepatan Kipasnya itu 500-1500 RPM Mungkin Ini nanti ada Spesifikasinya Di video ini Gue mau gak bisa Ngejelasin Jadi kita langsung Buka aja Ada Ada segelnya Nanti Gukuin Gerek amat Susah amat Oh iya Gue beli ini Di Terra Maltec Officialnya Ada di Sopi Mungkin nanti Linknya di Deskripsi Bagi kalian Bagi kalian Yang mau Apa sih Namanya Ngebenerin Kipas Kipas Anjir Gila baru Urat Anet Tangan Sumpah Ini susah Bukanya Akhirnya Kita buka Langsung Isinya Dapat Apa Sumpah Ini Jadi Ada Ada Apa Ini Kalau Ini Sebutnya Apa Ya RGB Control Oh Ini Itu Buat Remote Ya Ini Jadi Ada Baut Nih Baut Mungkin Buat Nempelin Di Apa Namanya Cash Mungkin Ini Bluetooth Ya Ini Ini Pake Bluetooth Ada RGB Kita Taruh Dulu Kita Taruh Baut Baut Nul Baut 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 Jelas Gitu Ada Baut Lagi Ada Baut Lagi Nah Habis itu Ada Ini Apa Ini Oh Ini Nyambungin Ke Ini Kayaknya Nanti Ada Di Bagian Sidonnya Kabel Lagi Gue Gak Tau Ini Kabel Apanya Ini Ada Kabel Lagi Kabel 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 Kok Gak Fokus Ini Kabel Oh Ini Langsung Kipas Nih Nah Jadi Kipas Nih Ada Dapet Tiga Ada Kipas Jadi Ini Gue Bilih Paketan Paketan Dapet Tiga Kipas Ini Kurang Rapi Ya Ini Pas Disininya Nih Gak Rapi Harusnya Kenapa Langsung Dimasukin Disini Untuk Putarannya Ini Ini Agak Goyang Dikit Si Kalau Buat Putaran Ini Lancat Jadi Ini Yang Dikipas Gue Itu Ini Bagian Ininya Itu Meleleh Disini Agian Sini Meleleh Gara 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 Kepanasan Jadi Ini Kipas Yang Ukurannya 12 cm Jadi Dapet Tiga Kipas Oh Ya Di Kipas Bagusnya Ada Karet Fungsi Karet Ini Buat Apa Si Namanya Buat Perdam Getaran Karena Ini Kipas Bergerak Pasti Bakal Timbul Getaran Yang Buat Ini Harus Adanya Kayak Perdam Gitu Karet Ini Ada Manual Book Tadi Oh Ini Ada Penjelasan Ini Ini Tadi Ini Ini Fan Nih Udah Itu Yang Ada Ini Ini Itu RGB Controller Ini Yang Kabel Oh Ini Itu Namanya Mainboard Signal Bridge Kabel Mainboard Signal Ini Ada Dapat Dua Nih Yang Kayak Gini Ada Dapat Dua Nih Udah Itu Sama Ini Oh Ini PWM Kabel Gue Gak Tau Gak Gak Arti Ini 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 Buku Manual Juga Ini Kayak Bahasa Chinese Gitu Ya Udah Paling Segitu Aja Isinya Yaudah Paling Segitu Aja Gue Unboxing Nanti Video Pemasangannya Mungkin Ada Di Video Selanjutnya Yaudah Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Video Ini Karena Subscribe Itu Bisa Ngedukung Channel Ini Untuk Berkembang Dan Juga Bikin Gue Semakin Giat Untuk Upload Content Baca Yaudah Yo Oh Iya Gue Beli Ini Itu Harganya 670 Rp10.000 Di Sopi Itu Langsung Di Official Thermaltake Rp10.000 Rp10.000 Rp10.000